Jadi kebiasaan ternyata orang Kristen itu baik, ternyata orang Kristen itu kaya-kaya, ternyata orang Kristen itu memberi tanpa pamrih. Nah akhirnya itu menjadi kesempatan dia untuk menipu sana, menipu sini, bahkan masuk dalam kategori pemerasan. Nah lalu ada yang berkata bukankah itu donasi, teman-teman harus tahu definisi donasi itu adalah menerima pemberian dari pihak lain secara sukarela. Bukan meminta terus-menerus dengan memaksa, nah itu berbeda ya teman-teman perhatikan. Yang dilakukan dia adalah meminta terus-menerus dengan memaksa, makanya kalau mau didelikin gampang nih orang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan Jadidah, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sudah lama kita tidak reaksi ya, karena selama satu minggu ini kita menemani Bang Zuma yang hadir ke Jakarta dan main ke wilayah Jawa Barat, Bandung dan QWD ya. Jadi selama seminggu ini kita full jadwalnya sehingga tidak sempat mereaksi ataupun membuat konten mengenai Polikardus-Polikardus. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas yang lagi hot, di mana kita ketahui bersama, Razi. Ya si Razi ini memutuskan kembali ke fitranya, yaitu agama Islam, di mana teman-teman mungkin sudah lihat videonya. Dan bagi yang belum lihat, silakan ditonton di konten kita sebelumnya, atau saya taruh linknya juga di bawah. Atau teman-teman bisa search ya, yang belum nonton silakan ditonton dulu. Keluar dari video ini, kalian lihat video kita sebelumnya, yang judulnya Raji Simurtadin, dulu ancam mau gerek gorok leher Bang Zuma, sekarang kembali ke fitranya. Ini videonya, dan ini terjadi hari Sabtu kemarin. Saat kita balik ke kota Bandung, di kota Bandung kita ketemu dengan Raji, yang ingin bertemu dengan Bang Zuma, dan di sana dia menceritakan banyak hal, yang tentu saja kita masih cross-check. Masih cross-check kebenarannya, karena kita tidak mau dengar dari satu sisi. Kita bukan polikardus, kita bukan latskar polikardus, yang hanya main hakim sendiri, yang hanya berprasangka sendiri, tidak cross-check kebenaran, kalau kita beda. Ini kita dengar dari pihak Raji, tapi tentu saja kita menunggu bagaimana reaksi dari kubu sebelah mengenai si Raji ini. Kita tunggu kan begitu. Jadi yang belum tonton, silakan ditonton, bagaimana si Raji sedikit ya, berbagi keluh kesahnya, dan ada beberapa yang belum kita naikkan kontennya, karena saya rasa masih perlu di cross-check kebenarannya, jadi belum kita naikkan. Jadi di situ Raji cerita banyak hal, termasuk tentang Lina Wijaya ini. Dan akhirnya tentu saja polikardus tidak terima. Tidak terima, mereka disebut-sebut, dibawa-bawa oleh Raji, dijelek-jelekkan oleh Raji, bahkan dikatakan bahwa Kristen tuh begini bang, ternyata di dalam Kristen begini gitu kan. Raji mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya selama dia menjadi Kristen. Menjadi polikardus. Jadi dibongkar sama Raji, tetapi kita nggak percaya 100%. Kita harus dengar dulu versi polikardus, nanti baru kita cari benang merahnya. Kita cari sebenarnya apa yang terjadi. Oke, kita coba dengarkan dulu versi polikardus, versi dari Lina Wijaya dan teman-temannya ya. Oke, kita dengarkan dulu. Jadi, kalau dia Bapak Ibu, ada yang bilang dia kecewa sama orang Kristen, itu kemungkinan dia kecewa sama Mak Lina. Halo Henzo. Halo, Bang Hensu. Halo, Bang Bendy. Halo. Halo, Bang. Oke, sebentar Bang ya. Sebentar Bang. Nah, kalau ada yang mengatakan Raji kecewa, dia kecewa dengan Mak Lina. Apa yang membuat dia kecewa sama Mak Lina? Karena Mak Lina sering menegur si Raji. Kalau kamu, Raji-Razi, benar-benar masuk Kristen, kamu belajar. Jangan sering main komal sana, main komal sini, main komal sana, main komal sini. Kamu belajar. Mungkin gara-gara itu si Raji tidak terima teguran itu. Dia tidak terima. Lalu, kedapatan sama Mak Lina. Kalau Raji pernah minta sesuatu sama seseorang yang jumlahnya sangat gede, saudara aku. Yang jumlahnya sangat-sangat-sangat gede. Orang ini mau kasih. Sebelum orang ini kasih, ketemu dengan Mak Lina. Ketika ketemu dengan Mak Lina, Mak Lina ceritakan. Akhirnya, tidak jadi orang ini kasih. Puji Tuhan. Kalau tidak, lebih parah lagi, saudara. Akhirnya, Raji kecewa dari situ. Mulailah dari situ dia buat judul di Viti dia. Anak inilah manusia inilah, manusia itulah. Bla 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 dan bla 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 bla. Begitu juga Pak Bom Bom ya, saudara aku. Sebentar-sebentar beliau dapat penglihatan. Nanti sekian orang murtuan. Saya dapat penglihatan sekian orang murtuan. Saya mau ketawa. Beberapa waktu yang lalu juga begitu Pak Bom Bom ya. Dia mendoakan Mak. Dia mendoakan Bu Yuni. Bapak Ibu pernah lihat? Pak Bom Bom mendoakan Bu Yuni. Banyak sekali orang Kristen yang memberikan gift kepada Bu Yuni. Banyak ketika Pak Bom Bom mendoakan Bu Yuni. Nah, ingatkan Pak Bom Bom. Jangan seperti itu. Jangan gampang. Nah, ini ada Mak Lina ini kayaknya. Oke. Nah, mungkin. Nah, ini sudah ada Mak Lina ya. Pak Uduk. Salam, Malina. Salam, salam malam. Malam. Gimana kabar dunia persilatan? Baik. Alhamdulillah. Irapjul alamin. Enggak, saya ceritakan. Detik. Saya tadi mendapatkan video dan saya sudah kirim ke... ke WA Malina ya. Malina sudah dengar belum? Saya belum buka WA teman-teman seharian ini. Saya konsen handle lapangan. Karena beberapa jiwa harus dikembalikan ke daerahnya masing-masing. Untuk dilanjutkan pelayanan bersama Bang Paulus. Daerah Jawa Timuran. Surabaya, Blora, Grisik sekitar. Jadi, saya baru bisa pegang handphone nih. Gimana, gimana. Nah, di video itu dia menceritakan kekecewaannya. Dia disyahadatkan kembali ya oleh seorang polimikus. Nah, saya bilang sama yang ada di live chat. Kalau dia kecewa, kemungkinan dia kecewa sama Malina. Apa yang membuat dia kecewa? Karena Malina sering tegur dia. Tegur dalam hal apa? Yang pertama, belajar. Belajar, belajar. Jangan sering main di TikTok. Kalau kamu benar-benar masuk Kristen. Dan waktu itu kita masih sering komunikasi dengan Malina. Sering kontak. Bisa ceritakan Malina. Supaya tidak terjadi, dia tidak goreng-goreng terus. Dan saya sudah bilang tadi sama teman-teman yang ada di live chat. Dia masuk Kristen. Ceritanya sama ketika dia kembali ke agamanya. Persis sama. Dia menangis bersama dengan teman-temannya. Dia masuk Kristen karena kecewa dengan para polimikus. Dia kembali karena kecewa dengan para apologet. Silahkan Malina. Tapi jaringan Malina sangat ini. Saya dalam proses perjalanan sih teman-teman dalam mobil ya. Saya tidak tahu kalau masalah sinyal. Tapi tidak apa-apa Bang Pendi. Boleh saja digedein. Kita undang masa nih. Kan di Nawijaya kalau sudah ngomong masanya ngumpul. Waduh puji Tuhan. Teman-teman mau diceritain dari mana ya. Saya singkat ya. Pertama saya disclaimer dulu. Mental seorang Kristiani adalah mental pemberi. Bukan mental peminta-minta atau pengemis di lampu merah jalanan. Jadi teman-teman harus sadari itu. Maka sebagai mental pemberi. Tangan di atas daripada tangan di bawah. Hal yang seperti ini adalah hal yang remeh. Yang sudah sangat sering terjadi. Sudah sering ditemui di lapangan oleh penginjil-penginjil. Seperti saya dan kawan-kawan. Jadi ini bukan sesuatu yang wow. Tidak ada gaung yang bagaimana-bagaimana. Justru membuktikan kelas. Bagaimana sang pemberi itu. Menang tetap selalu di atas. Itu saya harus disclaimer dulu. Supaya jangan ada lagi hal-hal yang berpikir di prank lah. Atau apa enggak. Biar bagaimanapun. Lebih baik memberi daripada menerima. Memberi pengampunan. Memberi kasih. Memberi kesempatan. Memberi harta bahkan. Memberi nasihat. Memberi ruang. Memberi waktu. Memberi tenaga. Karena Kristus datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Demikianlah teladan yang kita dapat. Maka apapun yang terjadi. Pelayanan dalam penginjilan tetap akan terus berjalan. Karena prinsipnya penginjilan itu merupakan gaya hidup atau lifestyle. Saya himbau teman-teman. Jadikan penginjilan sebagai lifestyle atau gaya hidup. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Don't worry be happy. Itu dulu saya mesti disclaimer jelas ya. Prinsip-prinsipnya. Terkait pribadi yang namanya Hilman. Dede Hilman Asyidik alias Razi alias Andreas Theodorus. Itu sebenarnya teman-teman sudah tahu lah. Itu lagu lama. Tetapi sebagai orang Kristen yang memang tidak pernah dilatih untuk seuzon. Untuk membenci. Kita tetap melakukan SOP. Standart Operational Procedure. Dalam penerimaan manusia. Sesuai adanya dia. Mau dia tidak sekolah. Mau dia cacat fisik. Mau dia keluar. Mau dia dari keluarga miskin. Mau dia yatim piatu. Selama dia manusia. Maka kasihilah sesamamu manusia seperti engkau. Mengasihi dirimu sendiri. Jadi. Karena hukum-hukum kasih itu. Hari ini semua teman-teman Kristen. Tetap bersyukur. Tetap bersyukacita. Tetap mengalami damai sejahtera yang tidak terkira. Kalau mau ceritakan kasusnya. Itu hal yang berbeda. Tapi bagi saya yang paling penting adalah. Pekabaran Injil tetap harus diberitakan. Bahwa agama boleh banyak. Nabi boleh bejibun. Moral standarnya seperti apa. Filsafat yang mengajarkan siapa. Aturan bagaimana. Boleh beraneka ragam. Tapi satu-satunya jalan keselamatan. Menuju Allah yang benar. Menuju kehidupan yang kekal. Menuju surga yang bakal. Hanya melalui Yesus Kristus. Fix no debat. Itu dulu. Jadi Raji ini berulang-ulang. Ngemis-ngemis. Minta-minta dibaptis. Saya tolak. Karena dia dalam keadaan sehat. Walafiat. Fisik jiwa raga. Maka wajib katekisasi dulu. Baru dibaptis. Namun setiap saat merengek. Dengan alasan. Diancam. Takut mati. Bla 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 bla. Sehingga satu masa. Saya malas. Ya. Malas dalam arti. Ya sudah. Kalau itu mau. Mari kita laksanakan. Itu tadi yang disampaikan oleh Bang Fendi. Dia nangis-nangis. Seperti cara yang sama. Memohon-mohon untuk segera dikristankan. Maka terjadilah pembaptisan. Per 6 Januari 2024. Di vila. Saya di Lembang. Seperti itu teman-teman ya. Itu terjadi. Nah setelah itu ya sudah. Menjadi tanggung jawab masing-masing. Untuk menjalankan hidup. Ya. Membuat iman itu bertumbuh. Lalu yang dituntut apa? Pertama adalah belajar. Belajar itu penting. Bagaimana mungkin kamu mengerti, mengenal, mengetahui. Bertumbuh, berakar, berbuk. Jika tidak paham apapun. Maka masuklah dia dalam kelas Zoom Klotar ketiga. Hayat Indonesia. Tetapi di sana dia tidak mengerti teman-teman. Semua tugas tidak dikerjakan. Karena apa? Karena pembelajaran dalam bentuk Zoom. Kalau Zoom kan tidak bisa live. Kalau tidak live kan tidak dapat koin. Nah jadi kita tahu sejak awal pun orientasinya adalah money atau koin atau cuan. Bukan keimanan. Bukan pengetahuan. Ya apalagi terbeban. Ingin mengikut Kristus dengan memikul salib. Itu semuanya nothing. Mbak Cisiko. It's okay ya. Kita akan kembali kepada kalimat saya di depan. Tidak ada satu orang pun yang seuzon sebagai Kristiani sejati. Waktu berjalan teman-teman ya. Belajar tidak mau. Ditegur tidak mau. Mulai bergeril ya. Dari DM ke DM. Dari WhatsApp ke WhatsApp. Dari grup ke grup. Mengemis. Mau minta uang. Dengan alasan ini dan itu. Ada yang tergerak. Ada yang kasihan. Ya. Apalagi setelah melihat fisiknya yang cacat. Akhirnya diberikan. Diberikan sedikit makin jadi. Minta lagi. Minta lagi. Dan minta lagi. Kami tim berikan dia pekerjaan. Di hotel Aston Pastor Bandung. Tapi dia tetap memilih untuk tidak mau bekerja. Memilih untuk tetap menjadi pengemis. Baik setiap hari. Ada dia bekerja. Hanya sebentar. Ada dia bekerja. Hanya sebentar. Tidak. Tidak. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Dalam pekerjaan itu. Di laundry. Tidak ada sama sekali. Dia masuk bekerja. Alasan karyawan merokok. Alasan mes begini. Alasan mes begitu. Jadi dia hanya absen. Terus nongkrong di warung. Itu yang terjadi teman-teman ya. Akhirnya dia berhenti dengan tidak hormat. Alias melarikan diri tanpa izin. Itu yang terjadi. Jadi kita sudah berusaha beri dia pancing. Bukan ikan. Tapi dia memang tidak mau memancing. Dia maunya ikan. Itu berjalan terus teman-teman. Saya sudah himbau. Kepada Raji begini. Kalau kamu berdusta. Ada satu masa. Tuhan bongkar. Kamu tidak akan bisa apa-apa. Karena sekali lancung keujian. Seumur hidup orang tidak percaya. Itu teman-teman terkait uang. Lalu teman-teman saya sudah himbau. Stop. Berhenti memberikan uang kepada Raji. Jika ingin memberi lebih baik di koordinir. Melalui satu pintu. Jika tidak lebih baik jangan sama sekali. Karena apa? Karena uang itu sudah di cover. Hanya dari satu sumber saja. Sudah puluhan juta. Tetapi selalu masuk. Mengemis. Mengeluh. Tidak ada duit. Tidak ada duit. Contoh. Mak Lina. Besok aku mau ke gereja. Minta uang untuk kolekte. Itu setiap minggu. 300 ribu. Hanya untuk kolekte teman-teman. Tapi yang disumbangkan. Yang dikolektekkan berapa? Coba. 5 ribu perak. Itu setiap. Karena dia belum punya pekerja. Karena begini. Karena begitu. Jadi kebiasaan. Ternyata orang Kristen itu baik. Ternyata orang Kristen itu kaya-kaya. Ternyata orang Kristen itu memberi tanpa pamrih. Nah akhirnya itu menjadi. Kesempatan dia untuk menipu sana. Menipu sini. Bahkan masuk dalam kategori. Pemerasan. Nah lalu ada yang berkata. Bukankah itu donasi? Teman-teman harus tahu. Definisi donasi itu adalah. Menerima pemberian dari pihak lain. Secara sukarela. Bukan meminta terus-menerus. Dengan memaksa. Nah itu berbeda ya teman-teman. Perhatikan. Yang dilakukan dia adalah. Meminta terus-menerus. Dengan memaksa. Makanya. Kalau mau didelikin. Gampang nih orang nih. Kalau mau diperkata. 300 ribu itu banyak kali tidak. Kalau satu orang dimintain 300 ribu. Dalam satu minggu. Ada 30 orang kali 300 ribu. Teman-teman pikir sendiri. Itu berapa banyak. Jadi saya sudah spill secara resmi. 10 transaksi. Malina sebentar dulu. Dari satu rekening. Malina sebentar dulu. Saya tunjukkan ya. Munggu. Saya tunjukkan satu bukti ya. Saya tunjukkan satu bukti. Tanggal berapa ini teman-teman? Bang Pendi. Bang Pendi dibaca aja bang. Oke. Nah. Saya sudah spill secara resmi. Valid A1 transaksi. Dari satu rekening. Sebanyak 10 buah. Dalam waktu tidak sampai 2 minggu. Itu total 35 juta 200. Pengangguran. Tidak bekerja. Tidak sekolah. Dapat penghasilan 35 juta. Dalam waktu tidak sampai 2 minggu. Siapa yang tidak mau. Makanya buru-buru pura-pura jadi Kristen. Makanya buru-buru pura-pura dibaptis. Makanya buru-buru menipu ya teman-teman. Saya kasih tahu. Supaya nanti kalian dapat gelik. Paham? Nah itu baru satu ya. Dan baru satu transaksi dari satu rekening. Jadi teman-teman perlu ketahui. Apa yang dilakukan Raji itu sebenarnya. Hanya gimmick permainan. Tetapi apapun itu yang dilakukan dia. Kembali kepada fitrah. Atau hakikatnya Kristiani sejati. Tetap mengasihi. Tetap mengampuni. Dan tetap memberi. Jadi itu main poinnya. Nah itu nilai plusnya. Itu sebabnya sampai detik ini. Saya masih melihat. Ini bergeraknya kemana. Kalau masih suka nipu. Suka framing. Suka meras. Saya perkarakan. Catat baik-baik. Saya perkarakan. Ini suara saya kedengeran enggak? Malina suara saya kedengeran enggak? Itu aja dari saya. Ada bang. Ada. Ada. Ini ya teman-teman. Saya tidak bisa tunjukkan. Karena kena nanti ya. Malina sudah jelaskan. Yang pertama. Dia sendiri yang minta dibaptis. Ketika dia masuk. Dia menjelek-jelekkan teman-temannya. Di kehidupannya yang lama. Dalam agama lamanya. Ketika dia keluar. Dia menjelek-jelekkan. Betul. Temannya di dalam agama klisten. Ini bukan rahasia umum. Semua orang tahu. Karena dia sendiri yang menyampaikan di komal-komal. Ya. Nah lalu. Dia meminta saudaraku. Meminta sana. Minta sini. Bukan donasi. Tetapi orang membeli. Karena kasihan sama razi. Kalau bapak ibu. Bertemu dengan razi. Pasti punya belas kasihan yang tinggi. Ketika kita melihat si razi. Kalau saudara dia percaya. Tanyakan sama Malina. Tanyakan sama Kak Vero. Ini. Bisa sudah sampaikan. Iya. Pada tanggal 20. Tama fisiknya yang cacat. Pada tanggal 28. Saudara ya. Bulan 1. 2024. Pukul 6.07 lewat 03. Berapa? 12.400.000. Itu dari satu orang. Lalu ada lagi. Pada tanggal berapa? Tanggal 29. Bulan 1. Berdekatan ini. 500.000. Pada tanggal berapa? Dilihat jamnya. Bang Pendi. Jamnya dilihat. Bang Pendi. Dalam satu hari itu. Perhatikan jamnya berbeda. Dalam satu hari itu bisa 3-4 transaksi dengan jam yang berbeda. Dengan jumlah yang jutaan. Iya betul. Itu saudara ya. Tapi udahlah. Tidak usah kita baca. Banyak sekali. Itu belum dari Pak Bombom dan teman-teman Pak Bombom. Benar. Benar. Nah jadi ini pelajaran ya. Pelajaran. Ya. Biarkan saja dia seperti itu. Dia akan menuai apa yang dia tanamkan. Itu pasti saudaraku. Ya. Hari-hari ini dia sudah mulai memframing sana memframing sini. Dia sudah mulai menjelek-jelekkan orang-orang Kristen. Nah dia sebut nama dirimu Mak Lina. Kalau ingin. Dia curiga ketika Mak Lina bilang saya ingin ke rumahmu Razi. Mungkin Mak Lina bisa ceritakan. Kenapa ingin ke rumah Razi. Ya. Ingin bertemu dengan orang tuanya si Razi. Betul. Nah. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Oke. Saya tuduh poin kenapa Presa mau habis. Oke siap. Saya dalam perjalanan. Saya malas ngecas. Oke siap. Saya kasih tau teman-teman ya. Dia ngototot minta orang tuanya disantuni 1.500.000 tiap bulan. Dan dirinya pribadi 2.000.000 satu bulan. Jadi total 3.500.000. Saya jawab. Boleh. Saya santuni bapak ibumu seumur hidup. 1.500.000 setiap bulan. Dalam bentuk sembako. Karena itu dalam bentuk sembako. Saya akan bekerja sama dengan toko. Yang setiap bulan akan saya transfer. Tinggal dikeluarkan. Beras, gula, minyak, ikan. Atau apapun yang ada disitu. Senilai 1.500.000. 1.500.000 setengah. Tuamu dimana. Kok itu tepat guna. Tempat sasaran. Seumur hidup bapak ibunya akan saya santuni. 1.500.000 itu. Perhatikan. Ini saya tidak main-main. Tetapi dia ketakutan. Tadinya ibunya katanya di Garut. Tiba-tiba pindah ke Tasik. Ke Cianjur. Kesini. Kesitu. Tetapi di KTP-nya. Bukan Garut. Bukan Cianjur. Bukan Tasik. Siapa ya namanya ya. Lupa deh. Jadi teman-teman. Perhatikan ya. Segala sesuatu yang dia minta dalam bentuk uang untuk pinjol. 90.800.000. Ini dan itu. Saban. Ini dan itu. Saban saya ke Bandung. Mau saya bayar langsung. Mau saya berikan langsung kepada orangnya. Dia menolak. Nggak jadi. Batal aja. Nah. Saya mau tegaskan satu hal ya. Nggak pernah ada orang memaksa dia menerima duit dari orang-orang Kristen. Itu framing yang saya dengar. Nggak pernah ada orang Kristen yang menekan dia untuk masuk STT. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin dia mau masuk STT atau kuliah di universitas manapun. Ijasa saja tidak punya. Bagaimana orang bisa kuliah tanpa ijasa SMA. Anak ini nggak pernah sekolah. Cuman kejar paket A. Kejar paket B. Dan itu pun ijasanya nggak ada sampai detik ini. Lalu kejar paket C tidak memiliki ijasa. Apanya yang mau kuliah. Bagaimana mungkin bisa dipaksa atau ditekan masuk STT. Jadi penipuan dan kebohongan yang dilakukan ini justru merusak kerukunan antarumat beragama. Perhatikan. Ini bisa diperkarakan sekali lagi. Ada banyak delik. Bisa diajukan. Hati-hati ya. Jangan main-main. Itu saja dari saya. Raji mungkin kecewa dengan Mak Lina. Ini satu hal yang lumrah lah. Itulah saya selalu katakan ya. Saya selalu tekankan. Jangan lihat agama dari orangnya. Dari oknumnya. Tapi lihatlah kitab sucinya. Lihatlah ajaran agama itu. Karena kalau kalian melihat manusia, kalian akan kecewa. Kalau kalian mu'alaf hanya karena oh Bang Zuma ganteng, Bang Zuma keren. Apa yang disampaikan Bang Zuma hebat. Anda mengagumi Bang Zuma. Anda memilih mu'alaf. Maka suatu saat ya. Saat Anda melihat Bang Zuma bukan seperti yang selama ini Anda lihat. Maka Anda akan kecewa dengan agamanya. Ini kan konyol. Itulah jangan ada yang pindah agama karena lihat orang. Tapi lihatlah ajaran agamanya. Lihatlah Nabi yang membawa agama tersebut. Jadi kalau Nabinya, kita tahu botak, gak jelas. Suka berdusta. Mengatakan berkat dusta dia, agama ini tersebar. Kenapa dia harus disalahkan. Yang seperti itu jangan diikuti. Rasul yang seperti itu jangan diikuti teman-teman. Karena memperbolehkan agamanya disebarkan dengan dusta. Bahkan mengutuk. Mengutuk Tuhannya. Luar biasa. Jadi jangan diikuti. Oke kita lanjut ya. Jadi disini mereka menceritakan. Apa yang terjadi selama Raji berada di dalam kekristianan. Dan ini cukup shock kita dengar. Dan jangan juga percaya. Langsung. Dengan statement Lina Wijaya. Karena ini cuma statement-statement yang tentu saja. Akan dia lontarkan untuk menyerang karakter Raji juga. Karena dia juga gak mau kan. Raji ini menjadi bumerang bagi mereka. Jadi dia harus membentengi laskar-laskar Polikardus. Agar laskar Polikardus ini gak ikut-ikutan gitu. Kan begitu. Jadi disini ya. Dikatakan Raji ini suka meminta-minta kepada para donatur kristen. Bahkan dibilang jumlah yang dia minta fantastis. Dari satu orang dia bisa minta fantastis. Karena mungkin dia lihat. Oh ini donaturnya yang kaya raya. Oh ini donaturnya yang sultan kan begitu. Dan kita tahu di tubuh sebelah. Di tempat kekristianan banyak. Kita harus akui. Kita harus akui mereka punya banyak donatur. Bahkan kalian bisa lihat ya. Satu orang bisa ngasih gitu banyak. Jadi Lina mengatakan bahwa mental kristen tuh harus memberi lah. Jangan peminta di lampu merah lah. Dia gak lihat bahwa di Medan tuh banyak tuh. Orang-orang yang minta-minta di lampu merah. Agamanya KTP-nya kristen ya. KTP-nya kristen. Kalau anda di Medan. Kalau anda di Jakarta ya mungkin banyak yang muslim. Mungkin ya. Karena memang Islam mayoritas di sini. Tapi kalau kita lihat contoh Luga dan teman-temannya. Luga dan teman-temannya minta-minta juga teman-teman. Minta-minta di kafe-kafe. Di jalan-jalan ya. Harusnya Mak Lina tuh membantulah. Daripada membantu Raji. Mending bantu Luga dan teman-temannya. Yang kristen juga. Yang mereka ditampung di satu sekolah. Lina Wijani seperti biasa. Sogaya kotba. Bilang kristen itu beginilah. Begitulah. Aduh. Bullshit. Anda kalau mau ngomong seperti ini. Mending anda ke gereja. Anda ngomong seperti ini. Mungkin anda akan disukai. Mungkin Lina akan dipercaya oleh jemaat-jemaat. Tapi anda ngomong di Youtube. Di TikTok. Bullshit. Orang sudah tahu siapa anda sebenarnya Lina Wijaya. Orang juga sudah tahu. Bagaimana Mikana mengungkap siapa anda. Bagaimana Icah. Menyampaikan. Bagaimana karakter dari Lina Wijaya. Sudah banyak orang-orang Kristen yang dulunya dekat dengan dia. Sudah mulai ini bersuara. Siapa Lina Wijaya sesungguhnya. Dikatakan ya. Wah kita orang Kristen suka memberi. Jangan jadi peminta-minta. Padahal Lina sendiri sering meminta. Lina sendiri suka menembaki. Para donatur-donatur Kristen. Dr. Richard diminta apa? Diminta uang. Dr. Richard. Dia mintain uang. Karena dia merasa bahwa dia manajer dari Elia. Loh kok dikasih Elia doang. Saya manajernya minta kan gitu. Sudah berapa banyak orang Kristen yang dia tembakin uangnya. Apa gak malu Lina Wijaya. Anak didiknya dia jual. Mikana dapat puluhan juta. Dia ditransfer 800 ribu. Tidak terima. Mencak-mencak. Elia diundang terkenal. Dia gak dapat apapun. Dia marah. Karena dia merasa selama setengah tahun. Dia sudah membiayai Elia. Dia kasih tinggal. Dia kasih makan. Dia temani Elia. Ternyata dia gak dapat apa-apa. Marah. Bahkan Elia dia jele-jelekan. Penyakit Elia dia umbar ke publik. Itu bentuk kemarahan dia kan. Jadi jangan ngomong lah. Tentang moral. Tentang kelakuan Mak Lina. Anda bereskan dulu diri Anda. Terus Anda bilang. Loh itu fitnah. Blah-blah-blah. Kalau muslim yang bilang Anda. Anda boleh ngomong. Oh itu fitnah. Orang gak suka sama saya. Tapi sesama Kristen. Sudah membongkar siapa Anda. Orang-orang terdekat Anda. Sudah membongkar siapa Anda. Jadi. Jangan cerita lah. Jangan cerita. Terus dikatakan. Berkali-kali. Raji minta dibaptis. Tapi dia tolak. Mana buktinya. Raji minta berkali-kali. Tampilkan dok buktinya. Ini WA-nya. Si Raji minta. Mak. Segera baptis saya. Mak. Saya minta dibaptis gitu. Buktikan. Jangan cuma omongan. Omongan. Kentut pun bisa. Kentut pun bisa meniru suara. Kalau cuma omongan. Malu lah. Dibilang. Wah kita sudah menolak. Kita gak mau. Kita harus. Katekisasi dulu. Loh. Anda sejak kapan jadi katolik? Sejak kapan anda katolik? Bukankah dari dulu anda yang sangat sibuk? Para polikardus ini yang sangat sibuk mencari. Siapa mau dibaptis? Sekarang baptis-baptis. Gitu kan. Tiba-tiba bilang. Oh ada kateksasi. Memalukan. Tunjukkan buktinya. Ya. Terus dikatakan tanggal 6 Januari 2024. Di vila Mak Lina. Dia katakan di vila dia. Dilakukan pembaptisan. Kalian dengar sendiri. Dia katakan di vila dia. Gak tau malu ini manusia. Itu jelas-jelas vila donaturnya. Vila donaturnya. Saya pernah. Dikasih tau namanya. Cuman saya lupa ya. Jadi memang Lina Wijaya itu sering. Membaptis orang di vila. Yang ada di Lembang. Yang merupakan vila. Salah satu donatur yang. Sering membantu polikardus-polikardus ini. Yaitu donatur besar. Jadi di vilanya itu ada kolam. Nah disitulah di baptis. Dan itu bukan punya Mak Lina. Jangan mengklaim. Mak Lina ini orang susah kok sebenarnya. Dia ini orang susah yang menjual agama. Untuk survive. Ya mohon maaf saya katakan. Terus. Dia sampaikan bahwa si Raji ini. Dikasih kerjaan di Aston Pastor. Hotel Aston yang ada di Pastor. Dan dia malas. Kalau masalah ini. Ya. Saya no comment lah. Bisa jadi benar ya. Bisa jadi benar. Karena kita. Belum dapat. Pembandingnya. Dan mohon maaf. Ini pribadi saya katakan. Dari. Saya sendiri secara pribadi. Ya. Penilaian saya nih. Secara pribadi bisa jadi. Ini benar ya. Bahwa si Raji ini. Malas. Terus dikatakan Raji merengek dan memaksa. Itu bukan donasi. Tapi itu pemaksaannya. Memaksa. Bahwa Raji ini. Suka. Whatsapp. DM. Menghubungi secara person by person. Pribadi-pribadi. Untuk meminta uang. Meminta uang belas kasihan. Begitu kan. Bahkan dikatakan dalam. Waktu tak sampai dua minggu. Nggak sampai dua minggu. Sudah terkumpul 35 juta 200. Ini yang. Grup Lina Wijaya dan si Pendi ini ketahui. Belum yang mereka nggak tahu ya. Bisa jadi ada yang mereka. Nggak tahu. Nggak dapat bukti transfernya. Tapi yang ada bukti transfer. Dan diberikan kepada mereka. Itu sudah 35 juta 200. Wow. Angka yang fantastis. Angka yang fantastis. Dan saya rasa itu maklum lah. Satu hal yang wajar. Dan biasa sebenarnya. Di dalam tubuh kekristenan. Karena saya pernah di sana. Dan saya tahu sendiri. Betapa kencangnya aliran uang yang ada di sana. Betapa kencangnya. Dan tetapi. Lebih fair itu kalau ditampilkan bukti dong. Kalau Raji ini. Memaksa. Yang jadi problem itu bukan angka uangnya. Tetapi. Ini paksaan. Atau memang orang memberi. Dengan suka cita. Kalau donasi itu kan artinya yang memberi. Itu dengan suka cita. Mengeluarkan uang. Kalau maksa artinya ada unsur. Ada unsur pemaksaan di situ. Pemaksaannya bisa dengan cara marah-marah. Dengan cara blackmail gitu kan. Mengancam. Oh kalau kamu nggak kasih nanti. Saya akan jelek-jelekkan kamu gitu. Apakah ada seperti itu? Ya kita nggak tahu. Harusnya ditampilkan dong buktinya. Bahwa Raji memaksa. Misalnya tulis. Mak kalau kamu tidak kasih saya uang. Saya akan kembali ke Islam. Saya akan jelekan Anda. Saya akan bongkar markas kalian. Saya akan bongkar isi chattingan. Di grup polikardus-polikardus ini. Yang menjelek-jelekkan Islam. Yang merencanakan menghancurkan Indonesia. Apakah ada ancaman seperti itu? Atau memang Raji cuma curhat. Wah saya kondisi nggak makan. Saya susah. Sudah tiga hari nggak makan. Ya saya punya hutang. Saya ditagi sama dep kolektor. Saya diancam sama preman. Apakah seperti itu? Kan kita nggak tahu. Betul tidak? Jadi untuk memisahkan mana yang memaksa. Dan mana yang donasi dengan suka cita. Ini agak susah. Kecuali Anda bisa buktikan. Kecuali Anda bisa buktikan. Karena setahu saya. Memang. Di kekristianan ini. Untuk uang seperti ini. Kencang sekali. Kencang sekali. Ibnu Kolam. Ibnu Kolam tuh. Itu pernah. Bagi teman-teman yang nggak tahu siapa. Ibnu Kolam. Silahkan cek di channel HMC. Ketik saja. Ibnu Kolam HMC. Itu banyak kesaksiannya. Kak Ibnu Kolam ini adalah Murtadin juga. Murtadin sensasional di tahun 2021 kemarin. Dimana saat dia. Memutuskan menjadi Kristen. Ikut grupnya tanpa ragi. Saat itu. Donasi pertama 25 juta. Donasi berikutnya 40 juta. Jadi minggu pertama dia dapat 25 juta. Minggu berikutnya. Minggu berikutnya dia dapat 40-an juta. Luar biasa memang. Orang Kristen kalau transfer itu kencang memang. Kita harus akui. Untuk GIF di TikTok mungkin kurang. Karena mereka lihat potongannya terlalu gede. Dan GIF itu kan lebih ke arah pamer-pamer ya. Supaya kelihatan. Wah saya Sultan. Saya memberi. Supaya orang lihat. Wah. Si A, si B. Sultan dia suka memberi GIF gitu. Tapi banyak potongan gitu. Orang Kristen lebih suka transfer langsung. Dan itu dibuktikan memang. Dibuktikan ya. Dan ada data-datanya. Bagaimana Paul Jang dalam satu bulan yayasannya itu bisa menggalang donasi 800 juta. Bayangkan. Sebulan 800 juta. Angka yang luar biasa fantastis. Dan itulah yang membuat banyak orang murtad. Seperti Effendi Usman ini ya. Yang bacot-bacot ini. Belum lagi yang lain. Mereka selalu mengiming-imingkan orang kalau murtad itu akan enak. Dan itu yang membuat Raji mau. Jadi Raji murtad itu memang karena uang. Saya setuju untuk hal ini. Ini pribadi saya saya katakan ya. Bahwa Raji memang murtad karena uang kok. Dan dari awal kita sudah bilang kan. Raji murtad karena uang. Silahkan. Kalau ada orang murtad karena perut dan dibawa perut. Silahkan kalian ambil. Bahkan kayak Bu Yuni aja kita solong-solong gitu kan. Silahkan tuh Yuni pindah-pindah. PPJ pindah. Kan udah mulai nih. Res area. BAB pindah-pindah sana. Karena memang yang diincar adalah uang. Dan kalian terlena. Orang-orang Kristen terlena. Dibodoh-bodohin oleh Polikardus ini. Saya kasihan lihat teman-teman Kristen. Kasihan. Mereka dibodohin oleh Polikardus ini. Mereka keluarkan uang. Wah rupanya cuma prank. Rupanya dipermainkan. Kenapa bisa terjadi? Ya karena kalian yang begitu heboh. Pingin orang murtad. Saya kemarin sampe nanya sama Uni Riva gitu kan. Uni coba kau tanya tuh. Sama Oten-Oten. Kalau kau yang murtad berapa dikasih tuh. Mungkin lebih gede ya. Seorang rajinya bisa dapat puluhan. Bahkan mungkin ratusan juta. Mereka lagi cari tuh. Bukti-bukti transfer. Dan indikasinya dalam satu bulan. Ratusan juta. Raji terima. Dalam satu bulan ya. Ratusan juta dia terima. Seratus juta ke atas. Nah ini kalau Uni Riva berapa nih? Bisa satu miliar mungkin ya. Bisa satu miliar. Ngeri teman-teman mereka ini. Segala cara dilakukan. Termasuk menawarkan orang dengan iming-iming uang. Iming-iming uang untuk murtad. Luar biasa sekali. Jadi. Kalau sekarang mereka menuai. Apa yang mereka tabur. Ya itu hal yang wajar. Mereka mencari orang-orang murtad dengan uang. Maka mereka akan ditipu juga dengan uang. Itu hal yang wajar. Hal yang sangat wajar gitu. Sekarang mencak-mencak gak terima kan. Wah si Raji sudah ngeprank kita. Raji kurang ajar. Menipu. Bahkan mukanya si Raji sekarang dijadikan lelucon sama mereka ya. Disandingkan dengan alien dan sebagainya gitu. Ya karena kita tahu secara fisik Raji ini kurang ya. Memang ada sedikit problem. Ada cacat sedikit. Ada cacat pabrik sedikit. Jadi. Sekarang dijadikan olok-olokan. Ya padahal mereka lah yang memulainya. Mereka yang berharap Raji ini murtad. Tetapi begitu. Sudah tidak berguna lagi. Begitu si Raji malah menyerang mereka. Mereka ngamuk. Mereka ngamuk. Ya kacau sekali lah para Polikardus ini memang teman-teman. Jadi. Tentang si Raji ini kita akan kumpas. Kumpas banyak. Karena kita ada menemukan fakta-fakta yang lain. Yang nanti akan kita keluarkan satu per satu. Tidak sekaligus. Supaya teman-teman bisa cerna. Bisa tahu alurnya itu. Jangan salah. Jangan salah alurnya. Oke. Dan. Disitulah beda murtadin dan mu'alaf. Teman-teman. Walaupun ada juga yang mu'alaf karena perut. Itu kita harus akui. Kita harus fair. Kita harus fair katakan. Ada juga orang mu'alaf karena perut. Karena saya pernah jumpai. Kenapa dia mu'alaf? Wah. Supaya dia dikasihani. Supaya dikasihani oleh tetangga-tetangganya. Oleh orang-orang Islam yang ada di sekitarnya. Jadi. Itu memang ada. Tetapi kita selalu antisipasi. Dengan melihat dulu. Benaran gak dia Islam? Benaran gak dia sholat? Jangan dia mu'alaf. Rupanya sholat gak pernah. Nah. Gak pernah sholat. Bahkan ada yang. Udah mu'alaf tapi makan B2 lagi gitu kan. Masih makan B2. Ini kan kacau gitu. Jadi kita tetap perhatikan. Dan itulah bedanya kita dengan mereka. Kita ada namanya mu'alaf center. Ada komunitas peduli mu'alaf. Islamic center gitu kan. Yang memperhatikan mu'alaf ini benaran atau tidak. Beda dengan mereka. Yang penting sudah jadi oten. Yang penting. Oh nyanyi-nyanyi. Yang penting datang ke tempat ibadahnya. Udah. Anggap aja udah benar gitu. Mereka gak ngecek. Kalau kita benar-benar dicek. Dan salah satu yang. Apa ya. Ada. Salah satu Islamic center yang ada itu adalah yang ada di Ciranjang ini. Komunitas peduli mu'alaf Islamic center Ciranjang. Dimana bulan lalu ya. Tepatnya tiga minggu yang lalu. Sudah satu bulan yang lalu lah. 4 Februari ya. 2024. Itu kita main kesana. Tiga minggu yang lalu kita main ke Ciranjang. Ciancur. Dimana desa ini 80%nya Kristen. 80% Kristen. 20% Islam. Dan memang itu sudah seperti itu. Dari pertama kali desa ini dibentuk. Karena memang desa ini dibentuk untuk pekerja-pekerja Belanda. Yang Kristen. Jadi orang-orang Sunda. Yang ada di Sukabumi dulu. Yang mau kerja itu jadi Kristen. Harus jadi Kristen. Dan supaya mereka hidupnya lebih gimana gitu. Ditaruh lah di satu desa. Supaya istilahnya beda dengan yang Muslim. Supaya mereka tinggalnya tinggal sendiri gitu. Ditaruh lah di satu desa. Yang ada di Cianjur ini. Ciranjang. Kecamatan Ciranjang. Jadi disini mulai. Mulai banyak yang memutuskan kembali ke fitra aslinya. Ke agama kakeknya. Ke agama leluhurnya. Ke agama ya atas-atasnya lah gitu ya. Yaitu kembali ke fitranya Islam. Jadi ini pemurtatan yang terjadi. Ciranjang itu bohong. Malah banyak yang mu'alaf. Ada 20-an orang mu'alaf dalam 2 tahun. Dan itu terus dibina oleh komunitas mu'alaf. Ini ada Kang Agus. Kang Agus. Sebagai pembina nya. Dan kita berencana. Minggu depan kita akan kesana lagi. Saya dengan Kores tentunya. Eh gak tentunya ya. Ada lagi mungkin yang lain ikut. Tapi yang pasti saya sama Kores ikut. Saya dan Kores yang kesana. Tapi mungkin kita akan ajak teman-teman yang lain juga. Tapi kali ini kita mungkin butuh persiapan. Kalau yang kemarin kan kita pergi begitu saja tanpa persiapan. Ya kali ini kita kesana. Kalau bisa ya. Jangan tangan kosong lah kan gitu. Ya saya berencana kesana. Kalau bisa ya jangan tangan kosong. Karena disana kita akan kunjungi Islamic Center nya. Ada yang mau syahadat. Ada yang mau syahadat minggu depan. Jadi kita kesana. Sekaligus mungkin kita akan bawa inilah. Cendera mata ya. Kita akan bawa sedikit cendera mata. Untuk membantu saudara-saudara mu'alaf kita. Yang ada di Kiranjang. Kita akan memberikan yang terbaik buat mereka. Menunjukkan support kita. Menunjukkan support kita kepada mereka. Tetapi ya gak perlu berlebihan. Seperti para Polikardus. Laskar Polikardus kepada Raji. Ini pun saya gak setuju gitu. Masa ada orang murtad dikasih uang sampai ratusan juta. Ngawur juga itu ya. Ngawur. Ada-ada aja. Jadi kita akan melakukan indomisasi. Kepada saudara-saudara kita disana. Bukan kepada orang Kristen supaya jadi Islam. Tapi kepada para mu'alaf yang ada disana. Termasuk yang minggu depan akan mu'alaf. Yang minggu depan akan syahadat. Kita akan berikan lah. Hadiah. Ya. Sedikit. Bantuan dari para penonton yang ada di HMC. Jadi HMC ini ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan yang kami lakukan. Dapat disalurkan ke nomor rekening yang ada di bawah. Jadi minggu depan kita akan bergerak ke sana. Itu yang mau saya sampaikan. Tunjukkanlah kepedulian kita. Tunjukkanlah bahwa mereka tidak sendirian. Apalagi ini di daerah yang mayoritas Kristen. Tekanannya luar biasa teman-teman. Bagaimana saudaranya itu. Wah. Istilahnya ya. Nyinggung-nyinggung lah. Itu udah hal yang lumrah sih. Kalau saya sampaikan. Karena kalau ada yang murtad juga mungkin. Yang saudara-saudara muslimnya juga akan nyindir-nyindir juga. Akan istilahnya. Gak peduliin dia juga. Itu wajar lah. Saya rasa itu manusiawi. Oke. Kembali kepada si Raji ini ya. Si Raji ini. Kalau masalah orang Kristen merasa tertipu. Ya kalian mau laporkan. Silahkan. Seperti yang disampaikan Mak Lina kan. Wah kita tertipu ini. Ya ini bisa merusak kerukunan gitu. Merusak kerukunan enggak. Tapi tipuannya ya bisa jadi gitu. Kalau memang dia minta duit untuk apa gitu. Tapi enggak dia lakukan. Itu bisa dilaporkan gitu. Oh dia minta duit untuk makan. Rupanya duitnya dipakai untuk nyabu. Ya silahkan. Silahkan kalau Mak Lina tidak setuju ya. Atau tidak terima. Uang donatur-donatur Kristen itu dipakai sama si Raji gitu. Mungkin Mak Lina berpikir. Harusnya duit seratusan juta ini kasih ke saya. Jangan kasih ke Raji. Harusnya melalui dia satu pintu kan. Karena Lina ini suka sekali nih. Satu pintu. Orang-orang sebelah. Polikardus ini. Selalu satu pintu. Donasi untuk KC satu pintu. Donasi untuk Rudy Simamura satu pintu. Kenapa? Supaya bisa diotak atik. Kalau langsung ke rekening Raji. Mak Lina gak bisa ngapa-ngapain. Kalau donatur langsung ke rekening Raji kan dia gak bisa ngapa-ngapain. Kalau ke rekeningnya Mak Lina dulu. Nah dia bisa kan. Misalnya terkumpul seratus juta. Nanti dia kasih dua juta aja. Ke Raji. Kalau donatur tanya. Loh itu si Raji kok mencak-mencak. Dia cuma dapat dua juta. Gimana sih? Oh gak apa-apa. Supaya kita kasihnya bertahap. Kalau kasih seratus nanti habis besok. Mending kasih dua juta dulu. Nanti tiga minggu lagi kasih lagi dua juta. Halina Widjaya bisa alasan itu. Bisa alasan seperti itu kan. Jangan kasih bertahap. Nanti habis. Biar dia pegang. Padahal uangnya mungkin bisa jadi diputar ya. Bisa jadi kan gitu. Diputar sama Mak Lina. Atau besoknya Raji supaya sudah kembali gitu kan. Dibuat. Oh Raji kau kembali aja ke Islam gitu. Begitu kembali ke Islam. Artinya gak perlu lagi kasih duitnya. Nah uangnya bisa dipakai sama Mak Lina. Kalau kemarin satu pintu nih. Bayangkan. Kalau ini kemarin satu pintu. Duitnya ke Lina semua nih. Ada misalnya seratusan juta. Tiba-tiba Raji sekarang udah syahadat kembali. Apakah Donatur akan minta balik uangnya? Mak Lina kembalikan. Transfer balik uangnya. Enggak kan? Uang tersebut akan tetap sama Mak Lina. Dan Donatur akan anggap. Ya sudahlah. Kita kena tipu. Kita kena prank. Selesai gitu aja. Yang bahagia siapa? Ya Mak Lina. Ya. Polikardus-polikardus ini. Dan itulah cara main polikardus teman-teman. Oke mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Dan ini salah satu konten kita ini ya. Dalam membantai syubat-syubat oten. Nah udah itu aja lah. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.